Menurut saya sih kita tinggalkan konsep gas dan rem. Pak Presiden mohon dengan sangat supaya memimpin penanggulangan pandemi ini secara langsung. Dari menit ke menit, dari jam ke jam Presiden memantau terus. Nggak ada negara lain yang bisa tolong bangsa Indonesia selain kita sendiri. Saya tidak bisa bercerita banyak kalau saya mengetahui bagaimana mengetahui Presiden. Mudah-mudahan akhir Juni ini, ya kan itu baru minggu depan kan, berhenti dia, landai. Halo, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sudah pasti harus dilakukan. Nah, kali ini kita ketemu lagi di Crosscheck di kanal Youtube Medcom.id. Masih bersama saya, Indra Molana. Pekan ini kita akan coba membahas keputusan pemerintah yang akhirnya memperlakukan penebalan PPKM Mikro. Tidak memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau lockdown. Pilihan dari Presiden ini karena juga keseimbangan antara ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan soal kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Ada juga yang mempermasalahkan kenapa kita tidak memilih langsung saja lockdown dan lain sebagainya. Kali ini kita akan coba ulas secara lebih mendalam, di mana kasus COVID-19 ini yang terus naik dalam beberapa minggu terakhir ini, dan langkah-langkah tepat apa yang harus dilakukan, dan bagaimana sih sebenarnya tingkat sadaran masyarakat di masa pandemi yang sekarang ini apakah semakin meningkat ataukah sudah cenderung abai sebenarnya. Kita akan crosscheck kali ini langsung dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan epidemiolog Pandu Riono. Pak Pandu, selamat pagi, salam sehat Pak Pandu. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Profesor, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, balik. Oke, saya langsung lihat pendapat dari Pak Pandu saja sebagai epidemiolog bahwa Presiden memutuskan untuk penebalan PPKM mikro. Ada garis bawah penebalannya begitu, Pak Pandu. Bukan memilih untuk lockdown begitu ya, walaupun kondisinya sekarang dalam kondisi yang lonjakan kasusnya cukup besar dan lain sebagainya. Serta ada varian-varian baru dalam virus COVID-19 ini. Menurut Pak Pandu, seperti apa langkah yang diambil ini? Sudah tepatkah dalam strategi kesehatan masyarakat? Ya, sebenarnya yang dimaksud PPKM, penebalan PPKM, apapun namanya ya, itu kan esensinya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Jokowi, bukan karena ada Pak Ali Mangalin ya, bahwa esensinya adalah pembatasan. Beliau sekarang sudah sadar, apapun namanya tidak penting. Bahkan yang mengusulkan mau lockdown, mau apa, yaudah kalau mau lockdown silahkan. Tidak ada yang berani, karena tidak punya uang. Jadi sebenarnya itu langkah yang sangat realistis, bahwa kita yang kita punya adalah sebenarnya pembatasan. Walaupun namanya agak panjang, pembatasan sosial berskala besar. Ini kan juga pembatasan kegiatan masyarakat, dan kemudian ditambahkan mikro. Karena penularan ini, penularan COVID-19 ini, kita sudah setahun belajar bahwa dipengaruhi oleh aktivitas atau pergerakan penduduk. Ketika ada liburan panjang, ada cuti bersama, atau ada kegiatan mudik, atau ada kegiatan sulat rahmi, dalam waktu dua minggu penularan meningkat. Kalau itu kemudian ditekan, menurun lagi, ya kan. Kemudian masyarakat lupa lagi, naik lagi, ya kan. Ini menurut saya, pembatasan ini sebenarnya harus dipertahankan. Cuman volumenya dinaikkan atau diturunkan. Ini menurut saya menjadi penting. Dan bedanya dengan tahun lalu adalah sekarang kita karakteristik virusnya sudah berubah. Yaitu virus yang jauh lebih ganas, lebih mudah menular, dan meningkatkan juga kematian. Jadi memang dinamika penularan COVID itu hanya dua faktor yang mengaruhi. Perilaku manusianya, kedua karakteristik virusnya, ya kan. Selama kita bisa mengendalikan atau kita bisa bekerjasama dengan seluruh penduduk Indonesia untuk membatasi, untuk disiplin, untuk menggunakan 3M, sebenarnya tanpa vaksin pun kita bisa sudah mengendalikan. Vaksinasi hanya untuk membantu. Salah satu IPR aja ya. Kita akan mengurangi tadi restriksi akibat kegiatan-kegiatan ini. Tapi kan untuk mencapai efek yang maksimal dengan adanya vaksinasi ini butuh waktu. Butuh waktu. Pertama, penduduk kita sangat besar, ya. Kedua, kita tidak punya stok vaksin yang memadai, ya kan. Walaupun sekarang kelihatannya akan digenjot, cakupan vaksinasinya akan digenjot. Jadi teman-teman dari TNI dan Fori itu, sekarang saya juga surprise. Begitu mereka turun tangan, cakupannya langsung naik. Kelihatannya lebih disiplin, gitu kan. Jadi di kalangan NAKES, TNI, dan Fori. Ini menjadi penting karena kita harus meningkatkan cakupan supaya penduduk yang belum terinfeksi itu mendapat perlindungan. Dia yang membentuk imunitas. Walaupun ada lonjakan, walaupun ada varian baru, itu dampaknya bisa diminimalkan kalau sebagian besar penduduk sudah punya imunitas. Dan imunitas itu hanya dua dimungkinkan. Dia pernah terinfeksi atau kita melakukan vaksinasi. Tapi kalau kita biarkan dia terinfeksi, risikonya kan kemungkinan ada sebagian besar yang meninggal. Jadi kita harus meningkatkan cakupan vaksinasi secepat-cepatnya. Sementara itu belum tercapai, pembatasan kegiatan masyarakat harus diperketat. Jadi benar ini pilihannya, bukan langsung menutup total misalnya contoh beberapa negara lain yang dilakukan oleh negara lain, begitu ya? Iya, itu kalau negaranya kecil nggak apa-apa. Kita kan negaranya besar ya kan. Secara geografis juga luar. Mungkin menutup. Nah, dan pandemi ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu. Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya termasuk Kudus, Surabaya Raya termasuk Madura. Jadi kita harus memperoritaskan sana, termasuk cakupan vaksinasinya. Kalau ada pembatasan penduduk, di sana kita harus betul-betul pembatasannya diperketat. Saya kira akan menjadi berdampak ya, misalnya saya sudah mengusulkan kepada Pak Jokowi, baik langsung maupun tidak langsung, baik disampaikan, nanti mudah-mudahan disampaikan juga Pak Ali, bahwa untuk sementara seminggu ini, semua pegawai, semua orang yang digaji, apakah digaji swasta, apakah digaji oleh pemerintah, libur dulu seminggu. Seminggu saja. Kemudian yang bekerja informal semuanya boleh, karena dia yang menjalankan ekonomi itu mereka. Sementara kan kita atau banyak orang Pak Ngabalin kan digaji. Nah ini harus bekerja rumah. Ya Pak dulu, ya Pak dulu gitu ya. Oke baik-baik. Menggantikan jumlah atau volume manusia yang ada di jalan atau di luar begitu ya maksudnya ya. Oke, nah sekarang saya ke Pak Ngabalin dulu, karena masyarakat juga bertanya nih ketika sebagiannya tidak memiliki pandangan sekomprehensif Pak Pandu begitu ya, tapi masyarakat awam melihat salah satunya ini lagi tinggi-tingginya nih, terutama mereka yang lagi ini Pak paranoid gitu ya, atau yang memang khawatir tinggi banget. Kasusnya lagi tinggi, tapi kok milihnya kemudian hanya pembatasan secara mikro begitu ya, pembatasan mikro. Alasannya juga soal ekonomi begitu. Apa sih bedanya PPKM Mikro sebelumnya dengan pendebalan PPKM Mikro ini Pak? Ya prinsipnya ini, Bang Indra ya, tadi Profesor Pandu tepat sekali. Sebetulnya ini kan turunan dari penjelasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Jadi kalau itu kan ada, Pak Pandu pasti tahu banget bahwa ada yang disebut dengan karantina rumah, kemudian karantina wilayah, ada yang disebut dengan karantina rumah sakit. Kalau kita lihat kan PPKM skala mikro itu kan pengetatannya di bawah, di tingkat bawah Mas Indra. Itu di tingkat RT dan RW. Artinya apa? Artinya bahwa jauh lebih gampang, jauh lebih mudah, kemudian spektrum daripada pandangan, dan spektrum daripada pengawasan itu akan jauh lebih terfokus di tingkat bawah. Karena itulah maka kemarin kan kita tahu bahwa ketika orang mendesak untuk diberlakukannya PSBB ketat maupun lockdown total itu, ya saya di beberapa kesempatan juga telah menyampaikan bahwa pemerintah memberikan menyambut baik atas masukkan masyarakat untuk menghadang penyebaran COVID-19. Tapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa Bapak Presiden, pemerintah tetap fokus pada memperkuat PPKM mikro. Karena begini, kebijakan-kebijakan yang diambil kemudian tidak ada lain, baik itu yang tadi mengusulkan tentang PSBB ketat maupun lockdown dan seterusnya, itu kan sebetulnya punya pikiran yang sama untuk menghentikan laju penularan COVID-19 sampai di tingkat desa. Nah PPKM ini kan penghentian laju penularan COVID-19 itu sampai di tingkat desa maupun akar rumput, atau berupa komunitas lah. Itu sebetulnya yang, maaf, mesti dijelaskan. Iya, iya. Gitu. Begitu, Bang Indah. Ya, maksudnya yang ditanyakan tuh sebelumnya, dengan kondisi yang sekarang penebalan PPKM mikro itu di mana, terletak penebalannya di mana, Bang Ali Murtad? PPKM mikro untuk sekarang ini kan terimplementasi dengan menyeluruh baik di lapangan. Artinya begini, kalaulah laju kasus ini bisa terkendali, maka persoalan PPKM mikro itu saat ini, mau dan tidak mau, bisa akan terjadi dengan baik. Yang menjadi persoalan sekarang ini kan, dia masih berupa semacam apa, sporadis lah di beberapa tempat. Itu sebabnya, saya juga dalam beberapa kesempatan, meneruskan pesan dari Bapak Presiden, kemudian Kepala Staff Kantor Kepresidenan, agar seluruh pimpinan di daerah itu perlu meneguhkan satu komitmen yang sama, kemudian mempertajam penerapan PPKM mikro ini, untuk salah satu yang paling terpenting itu, Mas Indra, adalah mengoptimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah dan desa atau kelurahan. Apa maksudnya itu? Tidak ada lain kecuali adalah, paling utama posko itu adalah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, agar disiplin terhadap 3M, dan memberikan layanan masyarakat. Ini yang terpenting, memberikan layanan masyarakat menjadi pusat, kendali informasi yang bisa langsung diteruskan ke pemerintah pusat, dan menguatkan apa yang kita sebut dengan pelaksanaan 3T, sampai di tingkat desa. Itu perbedaan yang paling mendasar. Oke, baik. Nah, bicara soal perilaku masyarakat ya, Pak Pandu, kalau bicara perilaku masyarakat ini, apa sih yang membuat kemudian, ya tidak semuanya, tidak mengeneralisir, tapi kalau dari contoh beberapa kasus yang tinggi, kita lihat ada di bangkalan, misalnya kemudian kita lihat ada pasien COVID yang ngamuk, begitu ada yang mau ditesting, tidak mau kabur, bahkan menjebol pagar, misalnya kayak begitu tuh. Contoh-contoh seperti itu, Pak Pandu, bagaimana Anda melihat perilaku masyarakat ini, kenapa ketika kasus juga tahu melonjak, tapi kok sepertinya bahkan nih, informasi yang kami dapatkan dari beberapa, atau apa namanya, teman-teman kami yang ada di lapangan, bahkan masih ada loh yang nggak percaya COVID itu ada. Iya. Iya, betul, betul. Itu kenapa ya Pak Pandu ya? Menurut Anda apa? Ya, karena juga info selama pandemi ini kan juga beredar informasi yang tidak benar. Jadi yang kita sebut sebagai infodemi, gitu kan. Ini membuat sebagian masyarakat dapat informasi yang tidak akurat. Nah, ini yang menurut saya juga yang terlupakan dari strategi penanggulangan pandemi ini adalah pelibatan peran serta masyarakat. Jadi sebenarnya garda terdepan kita adalah masyarakat. Yang disuruh pakai masker, masyarakat. Yang disuruh tinggal di rumah, masyarakat. Iya kan? Iya. Dan banyak sekali kegiatan termasuk nanti untuk divaksinasi. Sebenarnya dengan adanya PPKM mikro, itu saya masih ingat sekali waktu tahun lalu saya pernah presentasi di depan KSP tentang yang kita sebut sebagai mikro lockdown. Iya kan? Jadi suatu cara di mana kita melibatkan peran masyarakat. Cuman kemudian ketika menjadi PPKM kan saya tidak bisa memberikan masukan yang lebih luas karena sudah disempurnakan atau diperbaiki atau sebenarnya juga masih kurang kuat implementasi di masyarakat karena pakai pendekatan POSCO. Udahlah nggak apa-apa. Saya bilang saya akan tidak memperkarakan itu, tapi POSCO itu anggaplah itu sebagai untuk mengaktifasi partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu gimana? Banyak tadi, termasuk solidaritas masyarakat, termasuk gotong royong. Sekarang ini kalau kita semua harus diisolasi di tempat, di rumah sakit semuanya, akan kewalahan. Jadi yang ringan, yang sedang, itu harus diisolasi di komunal, di tempat-tempat, desa, di balai desa, atau di kelurahan, gedung yang tidak terpakai. Nah itu kan butuh solidaritas, butuh gotong royong. Jadi kita merevitalisasi nilai-nilai bangsa kita ini. Ini yang menurut saya kesempatan mas bagi bangsa kita untuk bersama-sama mengendalikan pandemi. Karena nggak mungkin mas pemerintah itu mengendalikan sendiri. Setuju, setuju. Terima kasih. Itu juga tidak punya jumlahnya berapa sih, kan gitu. Jadi kalau dibantu dengan masyarakat yang 280 juta, itu kan suatu kekuatan yang luar biasa, gitu kan. Tidak perlu bansos. Karena masyarakat bisa saling membantu saudaranya atau tetangganya yang mengalami kesulitan harus isolasi mandiri, tetapi tidak mendapat, tidak bisa pangannya atau kepentingan lainnya nggak bisa dipenuhi. Nah ini kan menjadi penting di sini. Tapi bagaimana kemudian masyarakat menumbuhkan kesadarannya itu juga tetap konsisten ya? Tidak hanya sadar, tapi kadang-kadang kan kemudian turun tuh. Alah, udah begini. Oh, udah vaksin ini. Begitu kan kadang-kadang ada mindset yang juga seperti itu, Pak Pandu. Iya, betul. Jadi ada dua ini. Satu, pemerintah, pemimpin bangsa ini harus memberikan contoh atau teladan, ya kan, supaya ada kebijakan yang konsisten, gitu kan. Setiap pejabat publik tuh hati-hati bicara. Sesuai nggak dengan pendapatnya Pak Presiden? Atau nanti bertentangan, gitu. Kalau bertentangan kan jadi orang bingung, ngikutin yang ini atau ngikutin yang ini, gitu. Jadi semua sampai gubernur, bupati, semua harus suaranya sama. Jangan memberikan teladan, kemudian ada pesta, ada pertemuan, ada macam-macam. Nah, ini kan kurang baik. Jadi kok ada kebijakan dilarang mudik, wisata dibuka, dan sebagainya. Jadi ini kita harus secara komprehensif, betul-betul semuanya sadar. Baik pejabat publik maupun pejabat publik di pusat, di daerah, sampai tingkat terbesar. Dan menurut saya, ada waktunya sekarang, Pak Jokowi mengundang semua pemuka agama. Baik Majelis Ulama Indonesia, baik NU, baik dari Buddha, baik dari Hindu, dari Katolik. Karena mereka ini masih didengar oleh masyarakat, ya kan. Karena, dan agak ceramah-ceramah spiritual barangkali menyentuh. Lipatkan pemimpin informal, maksudnya Pak Pandu ya. Betul sekali. Pemimpin informal harus diaduk. Walaupun juga ini tidak mudah juga, kan. Karena ada-ada banyak juga pemimpin informal yang punya pandangan yang berbeda. Ya, ya. Tapi kita coba aja, kita ajak. Oke lah, kita sudahi dulu perbedaan pendapat ketikaian. Kita selamatkan dulu umat kita. Nah, kan gitu dengan umat kita maupun umat ini. Jadi, semuanya akan bekerja sama. Dengan demikian, dengan adanya vaksinasi dan sebagainya. Kita akan bisa menyelesaikan di tahun 2022 akan kita selesai. Amin. Amin. Itu yang menurut saya harus punya target. Kalau nggak gitu, kita akan diombang-ambing terus oleh virus. Karena virus ini akan berubah terus. Tapi perubahan virus tidak akan bisa mengalahkan kalau kita disiplin dengan perilaku manusia yang sadar bahwa kita bisa mencegah pendularan. Kuncinya tetap itu saja sebenarnya Pak Pandu ya. Kuncinya tetap itu saja. Bang Ali, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin informal di masing-masing daerah yang pasti punya kekhasan tertentu ya, Bang Ali. Apakah itu sudah dilakukan sejauh ini? Kalau sudah dilakukan, hasilnya bagaimana? Kok masih banyak yang, apa ya, contoh-contoh yang banyak ya sudah kita, kami media beritakan begitu. Tadi Pak Prof Pandu menyinggung sedikit mengenai opinion leaders. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu memang sama seperti sekarang ya. Opinion leaders yang dibangun itu adalah seperti tadi kelangan umat Islam, para ulama, para pendesta, para pastor, biksu, dan lain-lain sebagainya. Ini memang langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping memang, apa tadi, opinion leaders, pemuka pendapat. Yang kalau sekali dia berpendapat itu, orang tidak baca aturan lagi, orang tidak baca lagi regulasi yang ada. Ikut aja pokoknya. Langsung dalam bahasa Quran itu namanya sami'na wa ta'na. Tapi ada juga memang yang sami'na wa asayna indra. Dia dengar tapi dia pikir-pikir benar nggak ini? Ada sami'na wa asayna. Ada yang candaan bilang sami'na wa fikir-pikir. Dia dengar tapi dia pikir-pikir dulu ini. Ini makanya kita agak capek kalau kita menyelesaikan masalah itu di ruang publik dengan banyaknya berita hoax. Banyaknya berita yang penuh dengan kebohongan. Anda bayangkan loh, kita berbusa-busa dari satu stasiun TV ke TV yang lain, online, satu seminar dari sini ke sono. Tapi di tanah abang dia pakai mikrofon, dia buat meme, kemudian buat di sono orang bisa nonton bola nih in. Apa masalahnya Indonesia? Ada lagi toko loh, teman saya bekas anggota DPR RI. Doktor, orang hebat. Tapi ngomongnya luar biasa. Itu yang sami'na wa asayna manusia-manusia yang sebetulnya merusak ruang publik. Sampah-sampah demokrasi saya menyebutkan istilahnya. Ngomongnya hebat loh In. Tetapi merusak. Maksudnya seperti apa, merusak seperti apa contohnya? Bahwa COVID itu hanya biologi. Umpama, seperti begini. Seperti begini, umpama. Betul. Semua orang tahu bahwa vaksin itu bukan obat COVID. Vaksin itu adalah untuk memberikan kekebalan tubuh. Tadi Profesor Pandu bilang, orang tidak divaksin pun sebetulnya, kalau dia tundu dan taat pada protokol kesehatan, dia bisa menjaga menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, kemudian dia bisa mencuci tangan dengan baik, dan pokoknya prokes deh. Dia punya protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik. Tetapi, tanggung jawab pemerintah atas perintah undang-undang, negara loh. Memang dalam situasi seperti begini, epidemiolog seperti Profesor Pandu, harus dilakukan vaksinasi. Makanya target-target itu dilakukan. Tapi di saat kita berteriak seperti ini In, saya tadi malam coba sama-sama dengan Prof. Pandu juga. Tadi pagi ada juga. Ini sekarang sama-sama lagi dengan beliau. Dalam rangka apa? Ya, COVID dan COVID. Tapi dengan gampang orang menggunakan kanal-kanal mereka, kemudian berteriak dengan argumentasi-argumentasi. Ada hadis dia pakai, ada ayat dia pakai, bacanya hanya di YouTube. Buka baru belajar satu lembar, dua lembar, sudah meng-kafir-kafirkan orang. Ini yang bikin masalah besar. Yang merusaknya seperti apa maksudnya? Jadi kita itu kerja dua kali. Makanya saya tegaskan bahwa, ya, umpama seperti begini, sekarang dengan COVID, yang Nabi perintahkan untuk sufu sawfakum fa'innat taswiyati mintamami sholat. Rapatkan safmu, supaya iblis tidak melewati safmu. Tapi sekarang dengan COVID, dia berbohong apa segala macam, bisa menjarak-jarakan kita dalam sholat. Wah, macam-macam ini. Jadi, kita kerja dua kali. Itu masih ada ya? Tidak mungkin program-program sehebat ini dilakukan. Masih ada, masih ada. Sebagai ketua umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, di Kuping saya ini keluar masuk seperti itu. Makanya, ini perlu juga saya kasih tahu ke Bang Indra dan Profesor, saya sangking kurangnya jalur itu, kami sekarang membuat serbet ngabalin loh. Untuk bisa terus-menerus juga bekerja bersama-sama dengan teman-teman dalam penyebaran informasi-informasi terbaik ini. Begitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh Bang Ali ya, misalnya yang ada di, apa namanya, posko-posko yang semacam untuk pengetesan COVID-19 begitu bagi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kita lihat kemarin kan ada di Suramadu ya, dari Surabaya menuju Madura ataupun sebaliknya dari Madura menuju Surabaya. Sempat terjadi apa namanya, ketegangan, ada keramaian di sana. Sekarang ini akhirnya dibubarkan tuh posko-nya. Artinya masyarakat, sebagian masyarakat melihat ada semacam, kalau masyarakat di Marah, maka nggak usah aja pakai begini. Akhirnya tidak ada ketegasan di situ, Bang Ali. Kesannya seperti itu, kesannya ya. Ya, makanya begini. Makanya begini, Bang Indra. Itu tadi saya menyebutkan bahwa kenapa ada hal yang sangat penting yang dilakukan itu adalah menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan pemerintahan ya, sebutlah seperti Bupati, Wali Kota, juga Bapak Gubernur, menyampaikan kepada beliau-beliau ya, langsung dari pusat, dari Bapak Presiden, meminta untuk mempertajam satu komitmen yang sama, kemudian satu pemahaman yang sama terkait dengan penanganan penyebaran COVID ini, khususnya di PPKM Mikro ini, skala Mikro. Saya tadi menyebutkan salah satu contoh yang paling terpenting itu POSKO. POSKO itu kan sebetulnya dimaksudkan dalam rangka mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat, sekaligus penguatan tracing dan testing. Untuk apa itu? Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ada hal yang perlu saya kasih sedikit stabilo, kalau boleh di atas kertas. Semua yang dilakukan oleh pemerintah ini kan Pak Pandu pasti tahu, kami selalu mengundang beliau datang ke KSP untuk menasehati kami, memberikan pelajaran banyak kepada kami. Karena apa yang kami buat, yang kami lakukan itu kan kami teruskan kepada Bapak Presiden. Agar Presiden dalam mengambil berbagai pandangan, pikiran, kemudian mengambil satu keputusan ini kan juga bersumber dari para epidemiologi seperti Pak Pandu dan beberapa para guru dan senior-senior yang lain. Seperti itu. Pak Pandu, catatan apa yang masih harus diperbaiki lagi? Katakanlah kan kita tidak bisa kemudian bilang, wah ini masyarakatnya kurang, masih abai dan lain sebagainya. Tapi kan ini kita harus melihat bagaimana yang mengkoordinirnya, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya Pak Pandu. Catatan apa yang masih kurang secara maksimal sehingga masyarakat ini masih cenderung abai. Ya tidak semuanya sih, tapi masih ada. Sementara jumlah adanya mereka ini mempengaruhi rencana kita untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Misalnya, apakah soal komunikasi resikonya yang masih kurang atau seperti apa Pak Pandu? Ya, jadi upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan berarti tidak ada dampaknya. Ya kan, ada dampaknya. Kita pernah mengalami penurunan kasus pada masa sebelum bulan Ramadan, yang tinggi bulan Maret. Itu kan suatu sukses, tapi kemudian kita jadi abai. disangkannya akan turun terus gitu kan. Nah ini menurut saya, kita harus konsisten. Ya, harus konsisten. Bahwa pandemi ini masih jauh selesai kalau kita tidak berhasil menekan sampai serendah-rendahnya. Ya kan? Saya pernah mengingat, tonton lalu, bahwa kita, dengan acara Pak Indra mungkin, bahwa ketika pekerja migran Indonesia dilarang masuk ke Malaysia, saya bilang bahwa Indonesia bisa saja dikucilkan dunia kalau dianggap tidak bisa menyelesaikan pandemi. Misalnya, sekarang terjadi lagi tuh. Ya kan? Hongkong ya. dari Indonesia dilarang masuk ke Hongkong. Kan itu suatu cara di mana bisa saja mereka melakukan itu. Yang saya khawatirkan, yang saya khawatirkan adalah, bila kemudian pemerintah Arab Saudi melarang berdasarkan negara, yang di mana negara itu masih belum menyelesaikan pandemi. Ya kan? Jadi, banyak umat Islam Indonesia yang tidak bisa beribadah walaupun sudah diizinkan. Nah, ini yang menurut saya, jadi dampaknya bisa meluas seperti itu, kalau kita betul-betul tidak menyelesaikannya tahun ini. Ini benar sekali. Jadi, tahun ini harus benar. Kekhawatiran ini betul sekali ya. Iya. Jadi, itu dimungkinkan karena setiap negara, bahkan setiap wilayah, bisa menutup pintu gerbangnya. Nah, ini kan, walaupun dikecam, bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, kita harus membangun solidaritas global, dan sebagainya. Tapi kan, itu otomatis melindungi. Kayak kemarin juga, jembatan Suramadu ditutup kan, wali kota bilang, kami harus melindungi warga kota Surabaya. Ya. Kayak gitu caranya, gitu kan. Dan menurut saya, jadi dianggap, Surabaya itu penghasil orang yang bisa menularkan. Padahal juga Surabaya juga sama. Kalau dia masuk ke Madura, kenapa nggak dites? kemudian menjadi isu yang bisa membangkitkan kemarahan atau ketidakpuasan dari masyarakat. Ya, itu wajar. Nah, itu juga wajar kalau kemudian negara lain menganggap Indonesia seperti itu. Atau bahkan, dua minggu yang lalu mungkin, saya terima kabar, travel warning dari pemerintah Amerika untuk berhati-hati kalau berkunjung ke Indonesia, karena sedang terjadi kenaikan kasus. Ini kan bisa merugikan juga di mana nanti kita sudah memulihkan atau belum selesai memulihkan, negara lain sudah memulihkan, mereka mau berpariwisata ke Bali misalnya. Tapi ada travel warning gitu kan. Nah ini, jadi pemulihan ekonomi yang stabil, yang betul-betul bisa ini adalah menangani pandemi. Menangani pandemi itu memulihkan ekonomi, bukan memulihkan ekonomi. Kita melihat, ayo kita memulihkan ekonomi, ya, ayo kita bersama memulihkan ekonomi dengan menangani pandemi. Demikian, makanya tidak ada perlu dikontraskan. Oh ini memulihkan ekonomi, oh ini memulihkan pandemi. Enggak, kita memulihkan pandemi untuk memulihkan ekonomi, karena dampaknya itu ada di dalam pandemi. Dengan demikian Pak Presiden jadi wasadar. Uh, betul ya, seperti itu. Nah, dengan demikian beliau akan lebih mengkoordinasikan langsung, bahkan kalau perlu, Pak Ngabalin semalam saya bicara, Pak Presiden memimpin langsung ini. Karena yang ngerti, yang patuh, itu kalau diperintah oleh Pak Presiden, seberapa galaknya orang, itu kalau sudah diperintah Pak Jokowi, manut kok. Karena kan beliau yang dipilih oleh sebagai sosial rakyat Indonesia, kita memulihkan karisma beliau. beliau adalah the biggest influencer di Indonesia, maka di dunia mungkin. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, Bang Ali itu... In the world, Indonesia, ya. Targetnya itu tahun ini loh, Bang Ali, supaya kita harusnya selesai nih, untuk urusan pandemi ini. Paling tidak, tahun ini harus selesai. Pulang lebih begitu, menurut Pak Pandu ya. Ya, kalau tadi Profesor Pandu luar biasa. Karena begini, dua hal yang harus memang dilihat dan diambil pelajaran. India itu, Mas Indra, India itu luar biasa ancaman dan hantaman pandemi yang namanya COVID itu. Tetapi, di tengah-tengah miliaran jumlah penduduk India itu, mereka punya satu pemahaman yang sama. Mereka punya pikiran yang sama bahwa ancaman pandemi itu bukan dihantam kepada siapa-siapa. Tetapi itu hantamannya kepada seluruh masyarakat India. Saya ingat betul Pidato Menteri Kesehatan India. Kalau kalian tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, maka bukan saja pemerintah yang habis. Semua kita akan terjadi semacam genocide. Hilang kita semua. Karena itu mari kita sadari bersama terhadap ancaman pandemi ini. Profesor Pandu pasti tahu, itu dalam hitungan 4 sampai 6 bulan, mereka punya satu kesadaran yang sama. Apakah karena memang mereka punya pendekatan-pendekatan regionalitas yang tinggi, kemudian punya kesadaran itu, sehingga dalam hitungan 4 sampai dengan 6 bulan itu, mereka bisa menemukan hasilnya. Salah satu yang paling terpenting dalam skala paling terkecil itu adalah Gozimeresta. Gozimeresta itu adalah di tingkat RT Lomas. Maka tadi Pak Pandu sempat singgung, kalau kita lihat bahwa di bulan Januari lebaran kemarin, itu kan PPKM Mikro itu, dia berhasil. Nah, kalau kita nggak ada umpama mudik kemarin, itu kan grafik angka kasus aktif kita, itu menurun di periode Januari lebaran. Jadi memang apa yang dilakukan di India, kemudian apa yang dilakukan hari ini di Indonesia itu, memang ada satu kebijakan PPKM yang punya tingkat kesadaran yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Maka seluruh latisan masyarakat itu harus, menurut saya dan kami semua meyakini itu, untuk harus kita ajak. Ini soalnya adalah soal mudik begitu Bang Ali ya? Akibat dari mudik kemarin. Salah satunya yang paling terpenting, karena kemarin itu kan selain larangan mudik sampai tanggal 17, kemudian ada tanggal 18 sampai 25 atau 28 itu. Itu juga tadi sempat disingkung Pak Pandu itu. Kita punya satu, kita anggap bahwa pandemi ini sudah tidak ada lagi. Makanya orang bebas bergerak seperti aduh nausubillah. Sekarang ini kan kalau bicara adalah soal varian delta yang memang jauh lebih cepat penularannya dan lain sebagainya, karena bisa bermutasi ganda. Kalau tidak salah ya, lebih cepat soal mutasi 50 persen. Tapi varian ini kan datangnya dari luar negeri. Jadi bukankah Bang Ali, kemudian ada yang bertanya juga, bukankah ini selain waktu itu larangan mudik yang disampaikan terus-menerus begitu ya, tetapi kita lupa menutup bandara dengan ketat. Waktu itu sempat ada penerbangan dari luar yang mudah sekali masuk begitu loh Bang Ali. Saat pemerintah aktif di bulan Maret itu, ya itu kan artinya ada saat tanda kutip kebobolan di bandaranya dari luar negeri masuk ke tanah air. Ya memang, memang dua hal. Hal yang pertama itu adanya regulasi yang kita buat terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di luar, maupun yang kedua itu adalah warga negara asing yang datang, kemudian mereka datang dengan kapasitas dan punya ekspet dalam bidang-bidang yang memang dibuka ruang oleh pemerintah. Ada hal yang sangat terpenting itu adalah waktu kami membicarakan ini, kemudian mengundang juga imigrasi, kemudian petugas-petugas yang ada di bandara, adalah pengecekan terakhir terkait dengan siapa dan karantina selama sebelum mereka datang di tanah air. Itu juga memang suka atau tidak suka, kita harus memang lakukan evaluasi terpenting dalam rangka memperbaiki beberapa regulasi-regulasi maupun masalah-masalah yang hadir di tanah air kita. Saya kira, saya berikan apresiasi juga. Karena memang harus kita lakukan perbaikan, apapun alasannya dari sana sini, masukan itu menjadi penting. Ya, dan ini Bang Ali, kenapa saya mengingatkan, kalau tidak salah itu di awal-awal Mei, saat larangan mudik begitu diketat, diburu begitu ya, aturan dibuat begitu ketat, betul. Lalu kemudian kan ada warga negara asing Cina yang bisa masuk dengan mudah ke Indonesia, kalau tidak salah waktu itu tanpa aturan yang ketat ya, seleksi yang ketat begitu maksudnya. Ini kan akibat dari juga soal pertimbangan atau keseimbangan antara gas dan rem tadi. Nah, soal penerbangan di bandara ini kan terkait juga roda ekonomi akhirnya Bang Ali. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pertanyaan kali ini adalah, apakah masih relevan kita sebenarnya memberlakukan gas dan rem ini, ataukah rem dulu total selama misalnya satu bulan, kemudian melihat perkembangannya ke depan dan sebagainya. Seperti itu mungkin, apa namanya, yang ingin saya tanyakan begitu Bang Ali. Ya, kalau mengenai kita lihat antara gas dan rem, ini kan sebetulnya begini, di beberapa kesempatan juga, awal-awal Presiden mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini, jangan juga kemudian membuat rakyat Indonesia itu terkapar, karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan pandemi. Tetapi harus disiasati. Disiasati dengan apa? Ya, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita menghadapi pandemi COVID-19, tetapi aktivitas masyarakat itu bisa berjalan. Dia tidak boleh terpapar. Dan yang ketiga itu, dia tidak boleh lapar. Itu kan kita ingat, ada tiga par itu. Rakyat Indonesia tidak boleh lapar, tidak boleh terkapar, dan tidak boleh terpapar. Maka itulah langkah-langkah regulasi. Ya, dia tidak boleh terpapar. Dia tidak boleh terpapar COVID-19. Maka langkah-langkah regulasi yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka memberikan penyelamatan kepada masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah, kemarin umpama, pada waktu lebaran, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, diingatkan, berbusa-busa juga kita sampaikan, supaya sabar-sabar, mungkin lebaran kita bisa bertelepon apa. Karena orang yang dari Jakarta datang ke kampung, bisa saja dia ketemu dengan orang yang punya kekebalan tubuh bagus, tapi kalau dia ketemu salam sana, salam sini, dengan kakek, dengan nenek, dengan ayah, dengan ibu, siapa yang bisa tahu? Sementara aturan itu dilakukan supaya tidak boleh terpapar. Begitu juga dengan mereka tidak boleh terkapar dan lapar. Dalam inilah yang saya kira, apa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden, gas rem itu harus ada seimbang. Nah, pilihan PPKM skala mikro ini dalam rangka untuk juga tidak mengbatasi pergerakan-pergerakan masyarakat agar adaptasi-adaptasi itu bisa dilakukan. Dengan satu kata kunci, tetap ada protokol kesehatan. Dia mampu menjaga jarak, dia membiasakan cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa, masker jangan ditaruh di dagu sini-in. Jangan. Masker itu tutup rapat. Ini karena Abang sendiri di sini dan kita live, jadi tidak pakai. Masker itu harus dipakai ketat. Kita sudah pakai ini supaya hidung tidak bermasalah, ya kita juga pakai begini. double begini. Jangan juga nanti bermasalah kita ini, gitu. Itu alasan-alasan. Kita tunjukin juga kalau gitu. Ini karena sendiri. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau kita melihat juga konsistensi ajakan pemerintah, kadang-kadang memang betul seperti kata Pak Pandu. Agak membingungkan di bawah. Gak boleh mudik, tapi tempat wisata boleh buka. Pak, ini kan. Kalau ditanya lagi ke soal kebijakan, ini atas nama, ya itu tadi, roda ekonomi-perekonomian boleh tetap jalan juga. Sebaiknya kita ini masih relevan gak sih? Menyimbangkan itu, atau ada usul dari Pak Pandu, lebih baik dalam kondisi tertentu, misalnya, total dulu deh, nanti baru gas dan rem lagi. Sekarang rem dulu deh, baru gas dikit, remnya agak kurang, atau gas dan remnya seimbang, tapi sekarang misalnya rem dulu kayak gitu. Atau bagaimana sih sebentar ya Pak Pandu? Itu kalau menurut saya sih, kita tinggalkan konsep gas dan rem. Oh, oke. Kita tinggalkan, karena itu persepsinya bisa beda-beda. Oke. Apalagi kalau di KPC Pen, ada Satgas Ekonomi, ada Satgas Pengendalian COVID-19. Seakan-akan yang satu remnya satu gas. Iya, 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 iya. Tapi bosnya, bosnya, itu tukang ngegas. Iya kan? Karena dia Menteri Perekonomian. Bosku katanya. Jadi ini kita, makanya pengendalian pandemi itu begini-begini, berombak-ombak terus. Iya, iya. Sampai gitu kan. Kan sekarang orang lagi ribut, periode ketiga. Kalau saya bilang, nggak usah ributin periode ketiga lah. Jangan sampai jadi gelombang ketiga. Ini gelombang terakhir. Naudzubillahimzalik. Naudzubillahimzalik. Ini gelombang terakhir kita selesai. Nah itulah. Jadi kita punya target kan? Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah pengendalian pandemi yang tuntas. Karena pengendalian pandemi bagian dari pemulihan ekonomi. Jangan itu bertentangan. Gas dan rem kan seakan-akan yang satu mempercepat, yang satu perlambat. Jadi berantem terus tuh. Jadi orang yang senang mengadu kebijakan yang tidak konsisten dengan pemerintah, itu jadi umpan terus tuh. Jadi umpan para kritikus-kritikus. Pak Jokowi gitu kan? Jadi kita jangan kasih umpan semacam itu. Dan juga, ini dari pulih ketik ya. Tapi juga memberikan kesegaran, memberikan mindset baru bagi Pak Presiden Jokowi bahwa kita akan berjalan. Kita terus berjalan. Ya kan? Sekarang kita punya intervensi baru, vaksinasi. Kita gejot vaksinasi di tempat-tempat sekarang yang tinggi. Itu paling penting. Kedua, pembatasan. Nah kita jadi, skala pembatasannya itu kita bisa ketatkan, kita longgarkan, kita longgarkan gitu. Jadi hanya pembatasannya aja. Kalau pembatasannya otomatis ditingkatkan atau turunkan gitu ya. Otomatis ekonominya pulih. Siapa sih gak ada yang mau cari makan? Siapa sih ekonomi rakyat seperti itu? Itu otomatis jalan kok. Semuanya nunggu, semuanya nunggu. Kalau dilonggarkan, otomatis jalan. Kalau nanti kan suatu ketika kan misalnya sekarang diketatkan sampai level 70 persen lah. 30 persen harus jalan. Karena itu, kalau mau diketatkan udah terlambat. Itu tahun lalu harusnya mikirnya. Kalau sekarang itu jangan kayak gitu. Sekarang kita berusaha jangan sampai puncaknya terlalu tinggi. Ya. Tinggi terus nih. Stepnya tuh kayak manjat tebing nih. Berbeda dengan yang tahun lalu, manjatnya sekitar 45 derajat. Sekarang tuh hampir 90 derajat. Jadi kewalahan semua tuh. Kewalahan semua. Nah ini kita tekan supaya jangan terlalu tinggi. Mudah-mudahan akhir Juni ini, ya kan itu baru minggu depan kan, berhenti dia. Landai. Ya kan. Kemudian kita bisa turunkan. Kita turunkan terus, kita pertahankan, kita turunkan gitu. Jangan lelah. Jangan lelah. Dan juga jangan, ah udah turun bagus, jangan dulu. Sampai betul-betul, sampai titik terendah, titik nol gitu loh. Dan itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Banyak negara bisa kok. Ya kan. Australia, semuanya bisa. Walaupun kita menghadapi ancaman virus ini akan selalu berubah terus kan. Kan saya bilang, virus yang memang luar biasa, akan terus mutasi. Kita lupakan deh, mutasi itu akan selalu terjadi. Yang mutasi yang selalu terjadi itu hanya bisa dilawan kalau kita semuanya disiplin. Pemerintahnya konsisten, rakyatnya mendukung pemerintah, dan konsisten juga bersama-sama sebagai bangsa untuk mengendalikan pandemi. Hanya satu cara kok itu. Nggak ada cara lain. Nggak ada negara lain yang bisa tolong bangsa Indonesia selain kita sendiri. Tapi ini desakan-desakan PSBB, PSBB bukan PPKM Mikro juga datang dari berbagai elemen ini Bang Ali ya. Bahkan kita baca di sini. Mereka nggak paham. Mereka melihatnya luarnya lockdown. Oh lockdown berhasil. Kita lihat, apa yang dikerjakan di lockdown? Sama yang kita kerjakan di PPKM, mungkin kita tidak konsisten pada waktu melaksanakan di PPKM. Kita harus memastikan kalau memang harus bekerja di rumah 50 persen, dipastikan bekerja di rumah 50 persen. Itu kan mudah. Betul, betul. Itu yang menurut saya sebenarnya seperti itu. Kita pastikan itu terjadi. Kalau di kantor Medkom sudah lebih dari 75 persen ini Pak Pandu. Iya, maksudnya. Iya, sama, sama. Di kantor kami ini cuma 25 persen yang bekerja. Betul, betul. Jadi, Pak Indra tadi kata kayak Pak Profesor Pandu itu kan sebetulnya kan orang menyebutkan lockdown-lockdown ini kan pada prinsipnya itu maksudnya karantina itu sebetulnya. Iya, iya, iya. Iya, itu sebabnya tadi saya sebutkan tentang Undang-Undang nomor berapa? Nomor 6 tahun 2018. Makanya di Undang-Undang karantina ya Bang Ali ya? Iya, makanya ada tadi itu karantina wilayah, karantina rumah, termasuk karantina rumah sakit. Makanya tadi waktu Mas Indra tanya tentang mereka yang datang dari luar negeri ya ada regulasinya regulasinya untuk harus dikarantinakan. Gitu. Oke. Tapi yang paling terpenting yang saya mau masukkan satu kalimat yang paling penting itu adalah apa yang disebutkan diimbau ya Bapak Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan beliau ya Presiden terus berupaya menekan apa namanya laju penyebaran COVID-19 di tanah air. Karena menurut Bapak Presiden bahwa penyebaran COVID-19 itu hanya bisa hanya bisa insya Allah dihentikan dengan langkah bersama-sama. Tadi saya memberikan apresiasi kepada Profesor Pandu bahwa kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat itu menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan. Makanya masyarakat oleh Bapak Presiden diajak untuk terus berperan serta dalam memberikan kontribusi dengan disiplin. Hanya disiplin masyarakat diajak untuk berperan serta kontribusinya adalah disiplin kemudian menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan keseharian. Itu aja yang saya ingin tegaskan. Ya itu ya itu Bang Ali yang sedang kita bahas sekarang sebenarnya bagaimana membuat masyarakat kita ini secara kompak bersama-sama tidak hanya wilayah Jakarta loh tapi di daerah-daerah juga itu kedisiplinannya tinggi termasuk kita tadi singgung soal di Madura begitu ya maupun di Surabaya sendiri ada di beberapa daerah lain juga itu kan seperti seolah bagaimana kita mengajak mereka bisa secara disiplin bersama itu seintinya Bang Ali konsepnya seperti apa karena kalau yang dikerjakan pemerintah kita juga tahu media terus-menerus tidak berhenti bahkan dialog ini pun adalah dialog yang mungkin kesekian kalinya di kami yang membahas soal ajakan untuk ini tetapi kenapa kira-kira kemudian di bawah masyarakatnya itu masih seperti bahkan sampai yang kita juga bingung memikirkannya adalah kenapa sampai belum ada yang percaya bahwa COVID itu benar-benar ada padahal itu terjadi berbagai negara dua hal hal yang pertama itu memang hal yang pertama nih tergantung kepada seberapa jauh tingkat keteladanan keteladanan yang pertama itu pada pemimpin formal dan yang kedua itu adalah kepemimpinan non-formal makanya tadi kita bicara tentang betapa hebat dan pentingnya para kiai para ulama para habai kemudian tuan-tuan guru para ustaz kemudian di masyarakat itu ada yang disebut dengan opinion leader tadi saya juga menyebutkan faktor keteladanan itu sangat membantu terhadap kerja-kerja nyata yang sedang diusahakan dan yang kedua itu adalah memang tidak jarang juga ada satu dua di beberapa tempat yang kita tahu pimpinan formalnya ya kemudian mungkin tidak terlalu sabar kemudian pidato sesuka hati mungkin bercanda tapi sampai di ruang publik tersebar di media sosial menjadi viral dan lain-lain sebagainya faktor keteladanan dan yang kedua yang saya sebutkan ini adalah memang faktor pengalaman kenapa orang lain bisa berhasil di tengah-tengah pandemi yang begitu sangat mengancam jatuhnya berguguran seluruh masyarakat yang luar biasa di tempat-tempat mereka di negara-negara yang luar biasa besar ancamannya mereka bisa selesai dengan baik kenapa kita tidak bisa jadi faktor inilah yang menurut Bapak Presiden kita mesti belajar dari negara-negara yang berhasil menyelesaikan pandemi kalau kan tidak bisa kita perlakukan rakyat Indonesia ini seperti bagaimana polisi dan tentara India memperlakukan rakyatnya atau Filipina lain-lain ya itulah tingkat kesadaran yang harus kita bangun bersama antara pemerintah dan masyarakat supaya kita benar-benar bisa selesai di apa namanya agenda kedua atau masalah kedua yang terkait dengan masalah pandemi ini Pak Pandu sebagai catatan juga mungkin di akhir diskusi kita kali ini juga saya ingin menitipkan satu pertanyaan lagi ke Pak Pandu juga ini kan terkait pendidikan bahwa dok apa namanya data soal jumlah korban anak-anak dalam covid ini Indonesia disebut tertinggi gitu loh di dunia bahkan tetapi kemudian sekarang ini kita mau berlakukan pembelajaran tatap muka yang informasinya ya katanya tetap akan jalan walaupun 25% hanya dua hari dalam satu minggu dan hanya dua jam dalam tiap harinya itu bagaimana Anda melihat ini Pak Pandu Ya jadi sebenarnya kalau saya pelajari dari data dari mereka yang terinfeksi itu hampir sepertiga lah atau seperempat itu pada anak pada usia anak sampai usia 16 nah ini menurut saya bahwa anak bisa terinfeksi ya kan pada waktu itu diduga kematiannya rendah jadi ternyata sekarang kematiannya meningkat ya sejak masuknya varian baru varian baru ini memang sekarang menurut saya muda juga ya jadi ketika pemerintah meluaskan cakupan vaksinasi 18 plus itu tepat sekali karena sekarang belum bukan hanya lansia sekarang juga banyak usia muda pun sekitar 30-40 tahun itu juga yang terinfeksi dan harus berakhir dengan kematian nah ini menurut saya memang tidak mudah dalam situasi seperti ini apakah proses belajar mengajar harus pakai tatap muka nah ini kan proses belajar mengajarnya lanjut harus tidak boleh berhenti oke tidak boleh berhenti tetapi proses belajar tatap muka dengan tatap muka mungkin tertunda ya kan atau nanti kita sampai pandemi ini turun ya kan makanya kan kalau kita berhasil mengendalikan pandemi itu kan anak jadi bisa sekolah ekonomi pulih pariwisata pulih jadi sebenarnya kuncinya di penahanan pandemi jadi lebih baik jadi lebih baik ditunda dulu ya tatap muka ini menurut Pak dan saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kesehatan supaya mengusahakan vaksin untuk anak bisa masuk secepat-cepatnya tahun ini yaitu vaksin Pfizer atau Moderna ya kan dengan demikian anak akan juga divaksinasi kalau guru sudah divaksinasi anak sudah divaksinasi kita jauh lebih lega ya kan karena vaksinasi itu dapat menekan kematian dan menekan supaya tidak sakit berat betul bayangkan kalau boleh saja dia terinfeksi selama dia tidak berkejala selama dia tidak harus masuk ke rumah sakit kan hanya di isolasi di rumah ya kan tidak perlu harus membuat orang tuanya susah atau kehilangan anak ini menurut saya jangan sampai ketakutan learning loss menjadi child loss wah ini ini luar biasa jangan sampai khawatir ada learning loss tapi kita beresiko untuk child loss ya iya nah yang bisa memerintahkan Pak Menteri Nadiem adalah Pak Presiden nah kan makanya saya bilang Pak Presiden mohon dengan sangat supaya memimpin penanggulangan pandemi ini secara langsung saya akan bantu ya kan gak usah dibayar saya akan bantu ya kan supaya tugas-tugas Pak Presiden bisa berjalan lancar dan bisa menangani pandemi kalau Pak Presiden bisa menangani pandemi itu legasi beliau bagaimana seorang yang ini bisa menang memang yang sekarang gak menang ini langsung Presiden Pak Pak Pandu ya melalui ini kan KPC PEN jadi ada ada lapis berikutnya jangan takut gagal Pak bercanda Indra Prof Pandu bercanda 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 Indra tanya sekedar tanya siap salah siap salah sudah terjebak dalam sesuatu serius gitu kan siap salah beliau menangani langsung tapi kan ada garis komandonya gitu kan kalau pakai garis komandonya langsung Presiden gitu ya maksudnya begitu Pak ya karena karena begini Prof Mas Indra saya mulai dari pagi tadi pagi tadi kan ada di Bogor kemudian datang ke Jakarta saya melihat bagaimana beliau memansau beberapa gubernur beliau telepon kemudian tadi bicara juga dengan Pak Erlangga kemudian bicara dengan Pak Erich sama seperti hari Rabu kemarin juga saya melihat langsung itu saya menghitung sembilan kali mengkomunikasikan menanyakan berapa jumlah ini dan segala macam rumah sakit bahkan ada wali kota yang beliau telepon kontrol jadi saya meyakini bahwa insya Allah mudah-mudahan melalui acara Metro ini Medco ini Bang Indra saya juga menginformasikan kepada publik bahwa dari menit ke menit dari jam ke jam Presiden memantau terus saya juga tahu tadi malam beliau tidur jam berapa itu tidak ada lain kecuali adalah mengontrol berapa angka dan lain-lain termasuk di rumah sakit rumah sakit saya tidak bisa bercerita banyak kalau saya menceritakan bagaimana konsentrasi Presiden karena saya menyaksikan langsung terus terang waktu mereka menanyakan kepada saya tentang kantong mata Presiden dua hal yang saya bilang luar biang saya pasti tahu bahwa sebagai seorang kepala negara itu yang harus dilakukan tetapi kan beda usia kita ini tidak jauh dengan Pak Jokowi itu tapi kantong mata beliau itu kan jauh lebih tebal tergantung itu makanya kenapa saya tidak merasakan ragu bercerita di depan publik tentang kantong mata Presiden iya karena saya tahu persis bagaimana waktu-waktu yang dipakai untuk Presiden saya minta maaf sorry sorry mohon maaf saya tidak 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 meragukan beliau ya kan karena saya memilih beliau ya kan saya berharap sekali bahwa Pak Jokowi bisa sukses menangani pandemi ya kan dan karena beliau itu punya karisma makasih karismanya itu yang harusnya yang kita manfaatkan supaya rakyat itu mau dengar setelah ada anak tadi itu ya maksudnya Pak Pandu ya makasih oke baik dengan perbincangan ini semoga tingkat kesadaran masyarakat disiplin masyarakat semuanya juga tanpa bermaksud menyalahkan masyarakat tapi kita mengajak bahwa ini semua bisa segera selesai dari pandemi dengan langkah yang bersama-sama tadi disiplin yang bersama-sama mematuhi protokol kesehatan semoga ini semakin menjadi pencerahan bagi kita semua gelombang terakhir insyaallah kita doakan seperti harapan profesor dan harapan kita semua ini gelombang terakhir dengan izin Allah terima kasih ya Bang Ali atas waktunya Pak Panduryono terima kasih telah bergabung dalam diskusi seluruh sek di akhir pekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya itulah tadi diskusi kita dalam crosscheckmedcom.id yang memang hadir di setiap akhir pekan di hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molona mengucapkan terima kasih sampai jumpa salam sehat selamat menikmati selamat menikmati